Badan Intelijen Negara Daerah Binda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Paritiga Kabupaten Bangka Barat pada Jumat pagi. Binda Bangka Belitung menyediakan seribu dosis vaksin COVID-19, jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Masyarakat umum yang hadir terlebih dahulu menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya disuntik vaksin COVID-19. Kepala Binda Bangka Belitung Imam Santoso menyampaikan pihaknya mengapresiasi dinas kesehatan dan masyarakat sekitar Kecamatan Paritiga karena telah berpartisipasi aktif membantu program pemerintah tersebut. Ya jadi Binda Bangka Belitung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat kita melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat di tiga desa yaitu di desa Sekar Biru, desa Kapit, sama desa Semulut di mana kegiatan ini dalam rangka mengakselerasi percepatan target vaksinasi di mana target pemerintah adalah 70%. Alhamdulillah insya Allah semua bisa tercapai. Harapannya kegiatan ini juga menjadi solusi permasalahan COVID di Indonesia. Ya, antusias masyarakat, bagus, semangat mereka mendatangi gerai-gerai yang kami andakan dan harapan ke depannya semoga saudara-saudara kita, saudara-saudara warga yang belum divaksin untuk segera mendatangi gerai-gerai yang telah disediakan berbagai pihak termasuk gerai dari Binda Bangka Belitung. Pemberian vaksinasi oleh Binda Bangka Belitung sebelumnya menyasar masyarakat umum dan pelajar umum di tiga titik lokasi di Kabupaten Bangka Tengah pada selasa lalu.